Al-Quran membawa kita ke masa lalu dan masa depan. Pemirsa beriman, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar cerita tentang John Titor. Ya, John Titor adalah manusia yang katanya datang dari masa depan dan kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Cerita ini terjadi di tahun 2000 saat pria ini muncul di internet mengklaim bahwa dirinya sebagai penjelajah waktu. Pria yang bernama John Titor itu juga mengaku bahwa ia beresal dari tahun 2036 dan datang ke tahun 2000. Ia mengaku sebagai prajurit Amerika di tahun 2036 yang mengembat tugas untuk kembali ke masa 1975. Misi-nya adalah mengambil komputer portable pertama di dunia, yaitu IBM 5100. Dan ia berhenti sejenak di tahun 2000-2001 untuk melihat keluarganya. Tentunya, berita ini menjadi bahan pembicaraan para pengguna internet ketika itu. Banyak yang mempercayai bahwa cerita itu hanya bohong belaka dan hanya orang yang mau mencari sensasi. Namun John Titor tidak gentar dengan kabar miring tersebut. Karena dia dapat membuktikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dia juga mengupload foto mesin waktunya, cara kerjanya, dan juga menyebarkan formula ilmiah mesin waktu tersebut di forum agar dapat diakses oleh para ilmuwan masa kini. Mengenai hal ini, tentu saja ada sebagian orang yang percaya dan banyak juga yang tidak percaya sama sekali dengan ceritanya. Karena secara nalar manusia, seseorang kembali ke masa lalu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Karena masa lalu adalah masa yang telah kita lewati, yang telah kita ketahui bagaimana keadaannya, bagaimana situasi dan kondisinya, sehingga kita bisa bercerita kepada generasi baru tentang masa lalu itu. Sedangkan masa depan, kita tidak akan bisa bercerita tentang masa depan karena kita belum mengalaminya, sehingga kita tidak bisa mengetahuinya. Namun pemirsa, Allah maha pengasih dan maha penyayang kepada makhluknya. Allah memberitahukan atau mengabarkan kepada makhluknya tentang masa depan lewat Al-Quran. Ya, diantara kehebatan Al-Quran adalah menceritakan semua kejadian-kejadian baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Dan semuanya dapat dibuktikan secara ilmiah. Dan Allah SWT menceritakan kejadian umat-umat terdahulu sebagai pelajaran untuk umat-umat yang akan datang. Pemirsa beriman, terdapat banyak kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai kisah yang terjadi di masa lalu. Di antaranya adalah ketika Allah menciptakan manusia pertama yakni Nabi Adam. Dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam dan disebutkan bahwa Nabi Adam tercipta dari tanah. Seperti dalam firman Allah yang artinya, Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari sari pati tanah. Quran Surah Syar ayat 71 Tidak hanya itu, Al-Quran juga menceritakan ketika pertama kali Nabi Adam diturunkan. Lalu setan iri akan kedudukan Nabi Adam. Maka setan berjanji untuk selalu menggoda Nabi Adam juga keturunannya. Bahkan hingga kini manusia pun masih terus diganggu oleh setan. Dalam Al-Quran, diceritakan pula kisah di masa lalu mengenai kisah dari umat Nabi Su'aib. Umat Nabi Su'aib adalah penduduk kota Madian yang menyembah pohon Al-A'ikah. Dan senang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Su'aib untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Namun, mereka menolak ajakan tersebut. Maka Allah menghancurkan umat Nabi Su'aib tersebut dengan gempa. Dikisahkan dalam firmannya yang artinya, kemudian mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Yaitu orang-orang yang menyustakan Su'aib. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang menyustakan Su'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 91 hingga 92. Juga dalam surat Al-Su'ara ayat 189-190. Allah menjelaskan kehancuran mereka dengan firmannya yang artinya. Kemudian mereka menyustakan Su'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaunyi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Demikianlah kisah kaum Nabi Su'aib alaih salam yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka diazab dengan azab yang bertubi. Yaitu gempa, suara keras, menghuntur, dan awan gelap yang nauni mereka. Semua itu disebabkan karena kekufuran dan kemaksiatan mereka. Ya, pemirsa beriman, tidak hanya kejadian di masa lalu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun Al-Quran juga menjelaskan mengenai kejadian di masa depan. Ya, diantaranya adalah saat Al-Quran memprediksi kemenangan Romawi atas Persia dalam firman Allah. Yang artinya, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Quran Surah Ar-Rub ayat 2 hingga 4. Ayat tersebut mengandung keajaiban prediksi tentang masa depan yang belum diketahui pada saat ayat itu turun. Pada ayat tersebut dengan jelas disebutkan bangsa Romawi dan bukan bangsa yang lain. Disebutkan pula bahwa bangsa Romawi akan mengalami kekalahan terlebih dahulu, barulah mencapai kemenangan. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kemenangan Romawi atas Persia akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Dan semua hal itu benar terjadi. Selain itu Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 24 yang artinya, Miliknya perahu-perahu yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung yang tinggi. Juga dalam firmannya yang artinya, Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah perahu-perahu yang berlayar di lautan seperti gunung-gunung yang tinggi. Quran Surah Asura ayat 32 Pemirsa beriman, pada zaman Rasulullah SAW, beliau hidup di daerah gurun yang jauh dari pantai. Selain itu perahu layar pada zaman beliau pun masih kecil ukurannya. Dan tidaklah logis jika pada zaman Rasulullah, ayat Al-Quran tadi disamakan dengan perahu-perahu di zaman Rasulullah. Dan baru pada permulaan abad ke-20 lah, orang-orang mulai membuat perahu atau kapal-kapal raksasa seperti yang bisa kita saksikan di lautan pada masa sekarang ini. Perahu raksasa itu mampu mengangkut muatan yang sangat banyak dari satu negeri ke negeri lainnya. Dan semua ini telah Allah SWT jelaskan pada 1400 tahun yang lalu lewat Al-Quran. Subhanallah Pemirsa, seperti itulah Al-Quran menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan dan bahkan telah terbukti kebenarannya. Tidak hanya itu, Al-Quran juga menjelaskan apa yang akan terjadi dalam kehidupan akhirat kelar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari buatan manusia, karena manusia tidak mengetahui yang baik. Melainkan Al-Quran berasal dari Allah SWT, maupun cipta yang mengetahui segala yang baik. Dalam Al-Quran yang dijelaskan pula bahwa di hari kiamat yang akan datang, akan keluar Ya'jiz dan Ma'jiz dan lain sebagainya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, Hingga apabila dibukakan dinding Ya'jiz dan Ma'jiz, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalah-lah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, Aduh hai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96-97 Pemirsa beriman, demikianlah Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang terjadi di masa lalu dan masa depan, dan semua kisah di masa lalu yang diceritakan Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran bagi kita, dan apa yang dijelaskan Al-Quran mengenai masa yang akan datang merupakan peringatan bagi kita. Sungguh begitu luar biasa Al-Quran, menjelaskan segala yang terjadi di masa lalu dan di masa yang akan datang, seperti layaknya musim waktu yang dapat menjelajah ke berbagai masa. Inilah mukzizat Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Maka sedang menjadi keharusan bagi setiap mu'min, untuk mu'imaninya, dan semakin bertakwa kepada Allah SWT. Subhanallah, jadi memang Allah menemukan Al-Quran itu sudah sudah seperti musim waktu ya? Betul sekali. Masa lalu menjadi pelajaran, masa lalu menjadi peringatan untuk kita, dan kita sebagai muslim tentunya harus terpegang kepada wahyu, yaitu Al-Quran. Oke, selanjutnya kita...